Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama terutama anak yatim dan duafa, Smart In Pay gelar belanja bareng bersama 62 anak yatim dan duafa. Kegiatan belanja bareng anak yatim dan duafa ini merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan program Smart In Pay yang digagas langsung oleh SEO Smart In Pay yang berada di Jakarta, di mana kegiatan ini sendiri digelar serentak di 21 kota di Indonesia yang bertujuan untuk berbagi berkah Ramadan. Ditemui di sela-sela kegiatan, penanggung jawab kegiatan Irwan mengatakan, dana yang digunakan berasal dari member Smart In Pay kota Tarakan dan daerah lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah dana yang diberikan kepada anak yatim dan duafa untuk belanja bareng sebesar Rp350.000 per anak. Kami ini dari Smart In Pay namanya PT Smart In Pay, jadi sebenarnya kami ini bergerak di bidang biasa ya, jadi kita ini salah satu bisnis lah seperti itu. Nah kita ini teman-teman member sebenarnya, dan kebetulan ini adalah program salah satu divisi kita, di PT SIP atau Smart In Pay itu namanya Smart Foundation, di mana kita serentak 21 kota berbagi berkah Ramadan. Jadi macam-macam, ada di kota lain buka puasa bersama, kemudian ada yang ke panti-panti asuhan dan yayasan, kasih sumbangan, dan kebetulan kota Tarakan, kita ambil tema itu belanja bareng sama anak yatim dan duafa. Dan ini juga dijagas langsung oleh Pak SIEHU kami, Pak Maik di Jakarta, dan teman-teman di Tarakan khususnya. Seperti itu. Dan ini juga penggalangan dananya dari sesama member Smart In Pay Tarakan, ada juga di luar kota, khususnya Kaltar ada Malino, ada Tandu Selor, kemudian ada KTT juga yang jadi satu di sini. Dan ada juga beberapa donatur-donatur di luar member kami, kesanak keluarga dari member yang menitipkan sedekahnya di sini. Irwan mengharapkan kegiatan berbagi dengan anak yatim dan duafa ini bisa dilakukan lagi ke depannya, karena hal seperti ini dapat menjalin silaturahmi antar member Smart In Pay dan dapat berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Riko Aldianto, TVQ Terima kasih telah menonton!